oke mas bro semuanya selamat berjumpa kembali salam sehat, salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro ya ini kita mau mengganti kampas rem belakang mobil Toyota Hilux mas bro oke mas bro simak videonya ya untuk cara mengganti kampas rem belakang mobil Hilux buat teman-teman yang masih pemula, masih awam yang belum tau caranya ya, disimak videonya, ditonton sampai selesai dan jangan lupa di like sama di subscribe mas bro ya enggak nih makanya burnin nih oke mas bro kita lepas tromolnya ya lepas tromolnya kondisi handrem itu diturunkan mas bro ya kita pukul aja bagian sini sama sini biasanya kalau dia apa namanya kampasnya udah tipis dia dibukanya itu mudah mas bro nah ini dibuka nih ya kalau dipukul dia enggak mau keluar disini ada lubang-lubang baut bisa buat tracker gitu mas bro ya dibaut gitu ya dia nanti keluar gitu oke mas bro tromolnya sudah kita lepas ya mas bro ya oke mas bro disini kampasnya sudah tipis ya mas bro ya nah sudah tipis oke ini mau kita ganti lanjut ditonton videonya sampai selesai untuk tutorial cara mengganti kampas rem yang benar versi saya mas bro ya lanjut mas bro oke mas bro nah disini ada pegas nih ya pegas untuk stopper setelan remnya mas bro ini kita lepas ya mas bro ya lanjut kita lepas kancingan kampas remnya mas bro ya seperti ini ini cek 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 cepet cek cek gitu cek 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 oke mas bro kita buka satunya lagi yang sebelah sini mas bro ya seperti ini taruh sini ya terus cepet yang bagian atasnya terus kita cepet gini ya nih lep gitu ya tipis tipis enak ring ya temunya enak tapi enak ini enak ini apa ini tambahan mas gak bocorta sih turun di cek oke kita lepas ya mas bro ya kancingannya ya kita tarik bagian bawahnya sup oke di bawah juga ada pegasnya ya oke ini kita lepas pokoknya ditonton sampai selesai mas bro ya ya ini mas bro ini harus dilepasnya satu paket sini karena pegasnya gede dari dalam kita sulit untuk melepas pegasnya dari luar gitu mas bro ya 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 kita lepas pegasnya ini kita lepas ya seet ya lepas mas bro kita lepas kita lepas pegas tariknya lalu kita lepaskan ini mas bro ya ini kabel handrail mas bro ya cepet pakai tang set ini ya cepet cepet terus jorong cepet cepet sebentar kita cepet cepet nah oke mas bro tinggal kita tunggu kampasnya yang baru ya cepet oke oke sekalian kita cek disini bocor atau tidak mas bro ya untuk master rem bawahnya ya sentral bawahnya oke aman mas bro enggak ada kebocoran ini kalau ada kebocoran diginiin diplenyek gini pasti sudah keluar apanya ya minyak remnya ya oke ini kita bersihkan ya sambil nunggu alatnya ini kita bersihkan kotoran-kotorannya terus kita pastikan ini setelan remnya itu lancar ya ini lancar sih bro tapi kita perlancar lagi kita kasih pelumas gitu ya biar nanti nyetelnya enak mas bro nyetel remnya ya oke lanjut mas bro simak terus sampai selesai untuk nanti proses perakitannya mas bro ya untuk proses bersih-bersih kita skip aja saya rasa untuk bersih-bersih seperti ini enggak perlu ditutorialkan ya pasti sudah bisa loh namanya nyuci yang kotor itu pasti sudah bisa ya oke mas bro disini untuk rumahan kampas rem sudah kita bersihkan mas bro ya sudah kita cuci ya oke mas bro tahap selanjutnya sebelum kita pasang kampas rem ya ya mas bro ya disini ada bagian tapaan kampas remnya ya mas bro ya ini sini disini sama dibawah sini mas bro disini ada tapaan kampas remnya ya disini ada potensi GCA antara kampas rem dengan backing plat rumahan kampas remnya ini mas bro ya oleh sebab itu untuk mencegah ketika di rem nanti bunyi ngik di rem bunyi ngik gitu ya di insi rem bunyi ngik gitu disini kita kasih pelumas mas bro nah untuk meminimalisir gesekan antara kampas rem dengan backing plat rumahan kampas remnya disini mas bro ya ini kita kasih stem pad ya di bagian sini mas bro disini set disini ya set bagian sini ya set bagian sini set ada ada 6 titik mas bro ada 6 titik ya oke sudah mas bro ya nah untuk setelan tadi sudah saya kasih pelumas mas bro pakai oli ya oke mas bro kita mulai untuk perakitan kampas remnya mas bro ya oke pertama-tama kita pasang dulu ya kampas rem yang ada tuas hand remnya ya kita pasang ke kabel hand remnya mas bro oke seperti ini ya kita pakai tang ya gini ya set dorong ini agak kuat pegasnya mas bro set cepit nah jalan seperti ini ya lalu kita masukkan ke tuas hand remnya mas bro seperti ini lepas seperti ini terus lepaskan cek oke ya lanjut mas bro oke mas bro kita masukkan pegasnya ya ke lubang ini mas bro ya ya yang kecil kesini mas bro nih ya set kita masukkan setelanya mas bro kesini set selanjutnya kampas rem yang satunya tolong bantu cekli cekli sini gini wey nah ngonokan pegasnya sebentar set terus begini set terus ini dicandalkan kesini mas bro masuknya kita masukkan mas bro itu mas bro ya harus kayak gitu masangnya ya karena pernya ini posisinya dari dalam sana mas bro dari dalam pernya ya kalau kita pasang terakhir pernya ini sulit harus kita langsung pasang raket gitu langsung kita masukkan seperti itu tadi mas bro ya itu mas bro oke mas bro ini yang baru ini ya belum ada pen untuk dudukan kancingan setelan remnya ya ini kita lepas yang lama ya karena ini untuk penggantinya mungkin yang bukan yang original gitu mas bro ya mungkin merek toyota sih teman bukan toyota yang ori gitu mas bro ya mungkin tapi gak tau ding disini tulisannya toyota tapi belum ada bawaan ininya ya ini kita lepas aja mas bro lah oke sudah kita lepas mas bro kita masukkan kesini ya sini terus kita apokul sini terus kita apokul sini terus kita apokul Oke, sudah mas bro Sudah kita masukkan ya mas bro ya Untuk lepasnya ini tinggal dipukul gitu aja mas bro ya Cok, 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 nanti dia lepas gitu Untuk masaknya kita pukul juga mas bro Oke, ini kita masukkan mas bro Ya, kita masukkan mas bro Ini ada coakannya disini Perhatikan mas bro Seperti ini ya, masuk Terus kita masukkan flep gini ya Oke, sudah Itu nanti tinggal kita pasang pegasnya Tapi nanti mas bro Kita pasang kancingan kampas remnya dulu mas bro ya Ini Nah Disini Aku Terus kita pasang Pai namanya ya Kancingan Paku remnya lah ya Selep seperti ini Enak mas bro, dorong aja Selep gitu Kita pasang yang satunya lagi Oh maaf mas bro Tadi ada bawaan ringnya ya Kita pasang lagi mas bro, sorry Biasanya itu gak ada sih mas bro Teman ini udah ditambahin seperti ini ya Kita pukul lagi ya Ditambahin ini mungkin fungsinya Karena ini sudah lemah gitu ya Pemegasnya Nekannya sudah lemah Dikasih ini mas bro Biar lebih neken lagi gitu ya Oke Selep Selep Kita pasang bagian satunya lagi Selep Kita Lepaskan posisinya ya Oke mas bro Kalau yang ini Gak perlu kita kasih ring mas bro Gak usah dikasih ring Lanjut aja Gini Aslinya memang gak pake ring mas bro Kayaknya sih Soalnya ini kok pendek banget Aku Apa Oke mas bro sudah Untuk pemasangan Kancingan Kampas remnya ya Oke mas bro Kita lanjut pasang Pegas stopper Setelan remnya mas bro Posisinya seperti ini ya Yang ini di atas Sebaiknya gitu mas bro ya Karena kalau ini yang ini di atas Nanti ada resiko ini terlalu dekat dengan ini Sentolan ini ya Nanti bisa nyangkut Sebaiknya seperti ini Ini Kalau versi saya ya mas bro ya Oke Seperti ini Terus kita cantolkan ke bawah Oke mas bro sudah Terus kita betulkan posisi Kabel handremnya mas bro Ya posisinya Bentar ya mas bro ya Oke mas bro Nah ini posisinya Kabel handrem ini ya Ini harus masuk ke dalam sini mas bro Kalau seperti ini nanti Nyangkut ke sini mas bro ya Jangan lupa diperhatikan juga ini mas bro Nah jadi posisi Kabel handrem ya mas bro ya Posisinya harus seperti ini ya Ya mas bro ya Ini Ini kalau nggak ngenok Dia bisa nyangkut ke Sininya mas bro Waktu ini berputar nanti bunyi Srik-srik-srik-srik-srik gitu ya Oke lanjut mas bro Terakhir tinggal kita pasang Pegas rem yang bawah mas bro ya Ya Oke Untuk perakitan kampas remnya Sudah selesai mas bro ya Seperti itu tadi Caranya ya Mohon maaf Bila Mungkin Caranya kurang benar ya Semoga Bisa bermanfaat Pokoknya diambil yang bagus-bagus aja mas bro ya Kalau sekiranya Menurut mas bro nggak bagus Jangan ditiru ya Oke kita pasang trombol Lanjut nanti kita setel mas bro ya Nah untuk penyetelan Kita pasang dulu trombolnya Pasang dulu rodanya Terus kita nanti setel dari belakang Setel dari belakang Itu kan disana ada lubang setelan ya Setel dari sana Set 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 Sampai kita putar-putar rodanya gitu mas bro Lanjut mas bro Lanjut mas bro partir Set set gun Set set gun Set gun Set gun Set gun Bat üt oke mas bro untuk penggantian kampas rem sudah terleta ya ini tinggal kita lanjut ke tahap penyetelan untuk penyetelan mas bro ya sebaiknya dua orang dilakukan dua orang yang satu dari dalam nyetel ya di lubang yang saya tunjukkan tadi yang satunya yang ngira-ngira putarannya ya itu mas bro ya oke dilanjut mas bro ini tinggal proses penyetelan mas bro ya terus 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 hop hop ini mas bro kalau sudah kita putar ada indikasi terasa seret kita tarik lepas dari lepas handremnya gitu ya biar kampasnya mapan gitu terus nanti kita putar lagi ya Oke kita tarik lepas tarik lepas handremnya dulu hai 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 Oke setelah kita tarik lepas tarik lepas berulang pulang-ulang eh apa namanya tuas handrem kita coba putar lagi mas bro nah ini masih enteng ya masih terlalu enteng kita setelah gila bro eh mas yo 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 oke oke yang sebelah kanan sudah ya tinggal yang sebelah kiri itu mas bro ya untuk penyetelannya seperti itu ya mas bro ya untuk apa namanya ukurannya itu dengan feeling gitu mas lo nggak nggak pakai hitungan dengan berapa bukaan gitu ya kalau untuk mobil kecil mas bro ya kalau untuk mobil helip ini ya emang putaran rodanya itu agak berat karena dia terhubung dengan double transmisi gitu mas bro ya playlist-nyaonstanya yang sebelah kiri mas yo 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 yo' yo 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 Sinai episode ini yo 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 OFF Nah, sedikit lagi. Nah, begitu, Mas Bro. Jadi, dikira-kira aja sampai putarannya agak seret-seret gimana gitu ya. Gitu, Mas Bro. Nah, kalau setelanya udah bagus ya. Di sana setelanya udah bagus, otomatis di sini untuk tuas handremnya juga bagus, Mas Bro. Dia pakem ya. Tuh, nggak terlalu tinggi gitu, Mas Bro ya. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro semuanya semoga bermanfaat ya. Tutorial cara untuk mengganti kampas rem, mobil belakang, mobil Hilux. Ya, mobil apa saja hampir sama caranya, Mas Bro ya. Hanya beda part-partnya saja ya. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau cara kerja yang tidak benar. Yang baik mengganti ambil, yang tidak baik jangan diambil, dibuang saja. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.